Anda masih dikabar hari ini pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kemacutan parah di jalur puncak Bogor, Jawa Barat mulai terurai sering malam. Arus seluruh lintas kini berangsur normal setelah polisi menyetop sistem satu arah atau one way dan memperlakukan sistem dua arah. Sistem dua arah kembali diberlakukan sore tadi menuju puncak Bogor, Jawa Barat. Setelah diberlakukannya sistem satu arah selama 10 jam. Guna mengurai lonjakan kepadatan kendaraan yang ingin melakukan perjalanan menuju ke puncak Bogor, Jawa Barat. Sistem dua arah diberlakukan sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat setelah volume kendaraan di puncak menuju kembali ke arah Jakarta berkurang. Kepadatan kendaraan mengalami penurunan setelah puncak kepadatan kendaraan yang terjadi sejak minggu 15 September 2024 kemarin mencapai 150 ribu kendaraan. 300 petugas gabungan TNI Pori di Shub diturunkan untuk membantu mengatur dan mengurai titik kemacetan di sejumlah titik rekreasi wisata di puncak Bogor, diantaranya Mega Bendung, Taman Safari, dan tempat wisata lainnya. Sebelumnya pemirsa, sistem one way atau satu arah diberlakukan sejak Senin pagi tadi untuk mengurai kepadatan wisatawan yang menyebabkan kendaraan tidak bergerakan lebih dari 12 jam.